Kesehatan itu masih yang prioritas. Asumsinya semua orang di Jakarta itu dia sudah terpapak. Ya artinya kan kita mau memberikan gambaran ke masyarakat. Jangan sampaikan dur gara-gara dengar berita uji klinis vaksin. Karena memang sudah terjadi pengenduran. Strateginya adalah ya pemeriksaan yang banyak. Halo apa kabar Sobat Medkom. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam cross-check diskusi akhir pekan di setiap hari minggu. Apa kabar kita semua semoga dalam kondisi yang selalu sehat. Seperti biasa cross-check kali ini kita akan mengulas tentang update kasus COVID-19. Nah saat ini era kenormalan baru atau new normal sedang diuji. Kenapa diuji? Karena ketika masyarakat maupun dari presiden dan seluruh elemen masyarakat menginginkan agar kita berjalan di era new normal, ekonomi tetap bisa bergerak dan lain sebagainya, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ternyata saat ini kasus baru COVID-19 masih terus tinggi setiap harinya. Bahkan menurut catatan pada hari Rabu yang lalu atau 29 Juli 2020 tercatat sebanyak 2.381 penambahan kasus baru. Dan total jumlah kasus COVID-19 di Indonesia pun kini sudah tembus lebih dari 100 ribu kasus. Nah di sisi lain, ujian dalam era kenormalan baru ini juga memunculkan tingginya klaster penularan di perkantoran. Hal ini menjadi ironi. Karena apa? Karena berdasarkan survei sebuah lembaga sebenarnya, menunjukkan bahwa masyarakat kita ingin kembali bekerja setelah masa PSBB berakhir. Hal ini karena faktor ekonomi yang terguncang akibat pandemi. Nah, masih layak dan realistiskah kita menjalankan new normal? Bagaimana menyelaraskan pencegahan penyebaran corona? Namun roda perekonomian tidak terganggu. Kita akan coba evaluasi, kita cross-check dengan narasumber kita pagi hari ini. Sudah ada Profesor Herawati Sudoyo yang merupakan Kepala Lembaga Ikhman. Selamat pagi, Prof. Vera. Selamat pagi, wakil. Iya, wakil. Wakil Kepala Lembaga Ikhman ya, Prof. Vera. Betul ya, Prof. Vera. Oke. Kemudian ada Dr. Brian Sri Prastuti, Tenagaan Utama Kantor Staff Presiden. Dr. Brian, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Indra. Selamat pagi juga, Prof. Vera. Oke, mungkin kita mulai dari Dr. Brian ini, seperti evaluasi saja sih Bu Brian ya. Sebenarnya ketika kita melihat atau sudah mulai berjalan beberapa waktu era new normal ini, kita berharap penjagaan COVID tetap berjalan, tetapi ekonomi juga tidak terguncang karena kita sempat 3 bulan lebih, kalau tidak salah, itu kita memaksakan diri untuk stay at home saja tanpa melakukan aktivitas apapun begitu ya, sehingga mau tidak mau ada ekonomi yang terguncang. Nah, ketika new normal ini berjalan, lama-lama kita terus disajikan data bahwa kasus baru setiap harinya ini cukup tinggi. Bahkan hari Rabu 29 Juli lalu, kita tahu ada data 2.300 kasus baru. Ini kan cukup mengerikan. Bagaimana evaluasi dari kantor staf presiden mengenai hal ini? Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi, apa namanya, pemantauan dari presiden itu masih dilakukan ya. Walaupun intensitasnya tidak setinggi pada fase-fase awal. Saya ingat bulan-bulan yang lalu, itu seminggu kita bisa 3 kali itu ada evaluasi dan laporan, kemudian arahan dari presiden terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Tapi sekarang intensitasnya sudah menurun, tapi tetap dilakukan. Nah, evaluasi pada awal minggu ini, hari Senin yang lalu, ini presiden juga melihat sekali ya perubahan yang terjadi. Terutama pada saat itu kan kita memprediksi mencapai 100 ribu ya, yang sekarang sudah lebih dari 100 ribu. Nah, itu arahan dari presiden jelas. Ada tiga arahan pada saat itu adalah, yang pertama adalah tetap mengintegrasikan antara ekonomi dan kesehatan, tapi beliau menegaskan bahwa kesehatan itu masih yang prioritas. Masih ya, Bu ya? Masih prioritas. Jadi, walaupun dua-duanya jalan, tapi kesehatan itu prioritas. Kemudian arahan beliau juga mengatakan bahwa penanganannya ini nggak boleh kendor nih, gitu. Gugus tugas itu tetap ada, walaupun namanya menjadi satgas. Jadi, walaupun ada komite, itu gugus tugas itu masih tetap ada, tetap berpusing, nggak boleh kendor. Kemudian yang kedua, beliau juga memberikan arahan, presiden memberikan arahan, konsentrasi pada delapan provinsi dengan kasus yang tertinggi. Mengapa? Karena 74 persen kasus itu ternyata ada di delapan provinsi ini, ya. Sebagian besar ada di Jawa. Penambahan-penambahan kasus baru itu rata-rata di delapan provinsi itu yang tinggi, ya? Ya, 74 persen. Jadi, masih DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian... Jawa lah intinya, ya. Ya, Suso, kemudian, apa namanya, Papua, Kalimantan Selatan, gitu. Jadi, penanganan diutamakan di sini, kalau kita mau menyelesaikan. Bukan berarti provinsi yang lain yang tidak, tetapi ini menjadi prioritas. Kemudian, apa namanya, dan untuk ini, presiden masih memberikan arahan, masih sama, ya. Bahwa yang testing, tracing, dan treatment itu masih, tetapi ada yang, saya perhatikan, ada yang berbeda, sedikit berbeda, ketika presiden mengatakan bahwa, dengan tegas mengatakan, turunkan angka kematian. Ya, ini saya, seingat saya, presiden itu belum, selama ini belum secara spesifik mengatakan turunkan angka kematian. Berarti kita berbicara tentang case fatality rate. Kita berbicara tentang kualitas layanan di rumah sakit terujukan. Ini kasus-kasus berat. Kemudian, yang kedua adalah tingkatkan angka kesembuhan. Yang ketiga, kendalikan kasus baru. Nah, itu ada tiga sub-arahan dari, apa namanya, prioritas di delapan provinsi. Kemudian, yang terakhir, presiden mengatakan ini terkait dengan stimulus penanganan COVID yang kita ketahui. Karena dana-nya sudah disediakan, kan, untuk tahun anggaran 2020 itu 695 triliun. Nah, ini serapannya masih sangat rendah. Kemudian, ini juga, presiden memberi arahan supaya ini, ada dua poinnya adalah, dioptimalkan dan cepat. Begitu. Jadi, ini arahan terakhir dari presiden yang harus segera diterjemahkan, diimplementasikan oleh semua pihak. Ini terkait juga nantikan optimalisasi dari keberfungsian Komite Penanganan COVID-19. Demikian, Mas Inderda. Bu Brian, tadi sempat disebutkan, memang sekarang pengawasan itu agak tidak seintensif sebelumnya ya. Tapi kemudian, ketika tadi dikatakan bahwa kesehatan masih menjadi prioritas, ini sepertinya agak kontradiktif. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Pengawasan itu tidak seintensif sebelumnya itu dalam hal yang bagaimana. Kenapa dilakukan, ya, boleh disebut pengendoran ya, artinya ya. Kenapa demikian, Bu? Kalau kesehatan masih menjadi prioritas? Bukan, bukan berarti pengawasan yang kurang intensif. Maksud saya adalah pertemuan-pertemuan di tingkat nasional untuk membahas ini tidak seintensif sebelumnya. Artinya apa? Karena kita sadar banyak persoalan-persoalan lain yang harus kita atasi juga. Kalau kemarin kan konsentrasi kita sepenuhnya, sumber daya kita tuh sepenuhnya, itu ada pada penanganan COVID-19, terutama untuk respon ya, untuk responnya. Nah, kan kemudian di dalam perjalanan kita ketahui bahwa pandemi ini akan berkepanjangan, kan kemudian konsentrasi kita adalah pada pengendalian, dan Presiden mengatakan sampai vaksin ditemukan. Dan kita kan tahu kan perjalanannya ini masih agak panjang nih, nggak bisa besok kemudian vaksin jadi dan selesai urusannya. Nah, artinya harus berbagi tugas terkait dengan hal ini. Tapi di dalam arahannya juga disampaikan juga bahwa ini bukan hanya urusannya kesehatan. Jadi, sektor-sektor KL-KL yang lain juga harus semuanya bergerak. Presiden mengatakan, sense of crisis-nya itu harus kelihatan. Semuanya bergerak, semuanya sibuk gitu loh. Semuanya sibuk bekerja untuk tadi memastikan aman dan produktif itu bisa terjadi. Demikian. Jadi, evaluasi konsolidasi di tingkat nasional yang langsung arahannya dari Presiden Mas Indra. Bukan berarti dikendurkan. Kalau sebelum-sebelumnya memang tadi disebutkan bahwa seluruh effort sumber daya yang ada memang dikerahkan untuk melakukan pencegahan itu. Apakah sekarang masih, katakanlah layak masih dilakukan seperti itu seharusnya? Seluruh effort sumber dayanya harus kesalahan saja dulu? Harus seimbang, harus seimbang. Karena misalnya, ini karena bidang saya kan kesehatan ya. Misalnya untuk kesehatan saja. Kan urusan kita bukan hanya masalah penanganan COVID ya. Misalnya untuk persalinan ibu hamil, ini kan nggak bisa ditunda. Layanan KB, pemberian imunisasi, nggak bisa ditunda. Kalau asumsinya kemarin bahwa pandemi bisa kita selesaikan dalam 14 hari, kita bisa stop, freeze semuanya, kemudian kita konsentrasi penuh pada penanganan COVID, setelah itu kita akan mengerjakan bisnis yang lain. Tapi kan setelah 3 bulan berkepanjangan, ini kayaknya bakal panjang nih tadi sambil nunggu vaksinnya ada. Artinya yang lain-lain kan nggak bisa ditunda. Nah maksudnya seperti itu. Jadi ini tidak dikendurkan penanganannya, tetapi harus ingat bahwa banyak urusan yang lain, yang juga menjadi public service, yang juga menjadi hak rakyat, dan juga menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi, harus tetap dijalankan. Dan untuk ini kemudian effortnya kan harus luar biasa. Ditambah dengan realitas bahwa kita menghadapi tantangan. Tadi kan di awal Mas Indah sudah menyampaikan nih, kalau kita mau sibuk, kita mau mengerjakan semuanya. Artinya kan perkantoran-perkantoran, institusi, kementerian lembaga harusnya full function kan. Sementara ada adaptasi kebiasaan baru. Ini kan menjadi tantangan juga. Nah ini harus ada kemampuan dari kementerian lembaga untuk bisa menerjemahkan fungsi ini berjalan dengan baik, fungsi public service-nya itu berjalan dengan maksimal, tetapi protokol kesehatannya harus tetap dijalankan, artinya ada adaptasi yang harus dilakukan. Ini saya yakin perlu effort yang luar biasa. Tidak hanya penyiapan infrastruktur di dalam kementerian itu, tetapi juga mungkin ada regulasi-regulasi internal yang harus dilakukan. Supaya tadi yang disebutkan di awal, tadi concern kita bersama perkantoran itu jangan kemudian menjadi kluster. Sehingga nanti menjadi tidak konsisten dengan arahan Presiden, kendalikan laju pertumbuhan kasus baru. Mungkin Prof. Vera bisa memberikan gambaran atau masukan sebelum kita bicara lebih luas ya Prof. Vera, mungkin di Aikman sendiri, karena kalau saya boleh ambil garis bawah dari penjelasan Bu Brian tadi, sebenarnya supaya ini berjalan beriring sampai vaksin ditemukan. Mungkin Anda kabar soal vaksin, Bu, dari Aikman Prof. Vera? Oke, ini jadi melenceng ke vaksin. Ini vaksin memang sesuatu yang saya pikir akan diperlukan kepada kita untuk kembali pulih, saya kira ya. Nah, memang lembaga Aikman itu ditugasi untuk membuat vaksin untuk Indonesia pertama tentunya. Nah, ini tidak masalah apakah itu spesifik Indonesia atau Indonesia itu tidak usah dipermasalahkan. Karena itu nanti akan menjadi polemik kenapa kita pakai vaksin yang lain yang bukan spesifik Indonesia, tidak menunggu yang Indonesia ini, gitu. Nah, di dunia ini kan ada beberapa macam platform, banyak platformnya yang sering sekali atau kerap kali dipakai, itu ada enam macam platform. Dan masing-masing negara itu memiliki kekhususan, pemilihan khusus, platform apa yang mau dipakai. Misalnya kayak seperti Sinovac yang mau masuk, dia pakai virus yang dilemahkan. Gitu. Virus yang dilemahkan, oke. Iya, iya. Jadi, antara dilemahkan dan dimatikan itu ada dua nih, saya agak langsung. Tapi anyway, pokoknya virusnya langsung. Sedangkan apa yang kita pilih adalah apa yang disebut subunit protein. Jadi, hanya bagian tertentu dari virus tersebut yang akan kita pakai sebagai antigen. Yang nanti diharapkan dapat merangsang antibody di tubuh manusia, gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, semuanya itu dilakukan dulu di tingkat laboratorium. Jadi, itu yang dilakukan oleh lembaga Ekman. Kita menggunakan, kan kita punya isolat banyak, jadi kita menggunakan isolat Indonesia ini sebagai landasan atau dasar lah dari vaksin tersebut. Bagaimana caranya? Nah, oke. Jadi, kita tidak seluruh virus itu kan yang akan kita pakai. Jadi, kita ambil bagian sedikit. Bagian yang itu, itu melalui apanya? Melalui genom dari virus. Makanya kita perlu informasi genetik virus. Nah, informasi genetik ini sebenarnya bisa didapat dari suatu bank. Bank yang menyimpan informasi genetik virus COVID seluruh dunia. Namanya GISA, yang dulu digunakan untuk avian flu. Nah, adanya badan ini menyebabkan kita siapapun juga di dunia ini dapat memiliki akses terhadap situ. Jadi, sebenarnya tidak perlu juga tadinya awalnya itu misalnya kita mau lebih dulu kalau kita belum punya informasi genetik kita, pakai itu dulu sebagai strategi untuk pembuatan vaksin kita. Nah, kita perbanyak bagian tersebut, kita perbanyak, kemudian kalau kita perbanyak itu kan masih dalam bentuk informasi genetik. Masih DNA namanya. Nah, itu tidak cukup, tidak bisa. Karena kita bukan membuat vaksin DNA. Kita membuat vaksin subunit protein. Jadi, protein itulah yang dibentuk kemudian, diekspresikan. Kita rangsang supaya dia membentuk bagian protein yang akan dipakai. Nah, setelah ekspresi terjadi baru kita lakukan lagi tes-tes di biosafety laboratory level 3. Jadi, untuk tes macam-macam, baru kemudian setelah kita memiliki bibit vaksin tersebut, diberikan kepada industri, yaitu biofarma. Iya, untuk diproduksi, Bu ya? Untuk diproduksi, tapi itu belum. Kan masih ada uji di hewan dulu, terus baru kemudian uji preklinik. Ini fase 1 itu orangnya sedikit, fase 2 lebih banyak lagi. Fase 3 itu biasa. Sampai fase 3, ya? Tapi itu, itu zaman normal. Oh, zaman normal. Sekarang new normal. Dengan kan lain. Jadi, semua ada percepatan. Karena ada percepatan, regulasi 3 ada percepatan. Jadi, lebih cepat ya? Justru zaman yang kondisi kayak gini, justru lebih cepat ya maksudnya? Ya, karena karena dibutuhkan ya? Betul. Dan dunia membutuhkan. Mungkin kalau satu negara aja, sama sekali mungkin tidak dunia yang ini. Tapi sekarang itu benar-benar dunia membutuhkan semua. Jadi, masing-masing, apa bikin lah gitu. Nah, kita, kita pokoknya, saya harap, saya mengharapkan, dan di sini kita benar-benar namanya harus berdoa itu di sini. Bahwa semua proses, tahapan, proses yang dilakukan di laboratorium itu bisa lancar. Lancar, ya. Karena namanya penelitian ya. Karena kalau ada yang gagal, dia harus ulang dari awal lagi ya? Ya, seperti itu. Atau kita troubleshooting. Troubleshooting namanya. Ya, makanya kenapa kok lembaga penelitian yang bikin biasanya? Ya. Karena troubleshooting, mereka sudah biasa kan, itu yang namanya jatuh, bangun, dan mencari alternatif tadi. Ya, ini kenapa kemudian saya tadi melenceng ke vaksin. Karena memang kondisi penyelarasan antara kesehatan dan ekonomi ini, kok sepertinya menurut apa yang kita lihat sekarang ini, apa yang saya lihat sekarang ini paling tidak, kurang efektif begitu maksudnya. Tentu tidak bisa kemudian ketika sekarang orang di vaksinnya normal dengan protokol kesehatan. Memang betul teorinya protokol kesehatan, jalan, dan lain sebagainya. Ada pengetatan. Tapi kan kemudian orang seperti beraktifitas ya normal kayak sebelumnya aja. Sehingga kasus yang ada pun masih tinggi. Nah, itu yang kemudian saya kenapa harus tanya kuncinya ini di vaksin. Nah, tapi vaksin sendiri perjalanannya masih panjang ya, Prof. Vera ya. Itu kalau boleh ada gambaran, kalau semua tahapan lancar kira-kira Prof. Vera, itu untuk seat-nya saja, seat-nya saja ya, bukan untuk diproduksi. Itu kapan sih kira-kira bisa dirilis Prof. Vera? Kan awal tahun depan tuh kita udah harus ada tuh. Dan kelihatannya bisa ada. Awal tahun depan tuh maksudnya bulan Januari, Februari. Seat-nya ya, seat-nya ya Prof. Itu tuh maksudnya kandidat begitu ya? Bibitnya ya. Bibitnya ya. Bibitnya, kandidat, kandidat. Oke. Terus, tapi sekarang kan dikerjakannya in parallel semuanya tuh, tidak ada tuh cara-cara yang kita nunggu, hasilnya bagaimana, segala macam. In parallel. Apapun juga sebenarnya platform yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan. Karena kita benar-benar menurut saya, sekarang kita menyadari sekali bahwa we need the vaccine. Iya. Tadi yang itu ya, yang Prof. Vera, maaf Mas Indra, saya nyelak jadinya. Boleh, boleh. Yang Prof. Vera tadi kan yang platform yang mandiri ya Prof, ya. Iya, iya. Yang model mandiri. Karena harapannya kalau yang mandiri ini bisa kita dorong. Ini kan challenge yang kita hadapi itu penduduk kita yang banyak nih Mas Indra. Betul. Hampir 270 juta. Ini kan kita juga, apalagi dengan semangat bahwa kemandirian ini, artinya kita bisa mengatasi ini dengan resources yang kita miliki. Betul. Dan sehingga tidak ketergantungan terhadap luar itu seminimal mungkin. Nah, ini kita dorong juga. Kita berharap banget juga bahwa platform yang satu ini bisa berjalan dengan baik. Tapi tadi tantangan yang berikutnya adalah we still need time. Begitu ya Prof. Vera ya untuk sampai selesai. Nah, sementara kan problematika ini berjalan terus. Makanya platform yang lain juga tidak bisa kita abaikan. Nah, oleh karena itu tadi ada enam platform itu yang sudah jalan setahu saya. Tadi ya yang Sinovac ini, produknya memang dari luar, tapi kita terlibat di dalam uji klinisnya. Kemudian kalau nggak salah ada platform yang satu lagi ya Prof ya? Ada platform lagi dengan Messenger RNA. Oh, yang di Indonesia maksudnya? Iya, yang di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa sebenarnya dengan platform berbeda. Dan menurut saya itu bagus sekali. Karena kan kita betul-betul seperti juga dunia, mereka kan tidak tahu mana yang nantinya paling bagus dan merangsang antibody. Jadi zaman sekarang ini udah nggak bisa lagi deh kompetisi menutup informasi dan sebagainya. Kalau sudah dipasarkan nanti, nah itu nanti pasti ada kompetisi pasar. Tapi maksudnya teknologi dan sebagainya tuh kebanyakan di-share. Uji klinik hasilnya bagaimana, satu, dua, di-share semuanya. Sehingga kita itu sekarang ya, mungkin yang baca mungkin peneliti, dan harus bisa menerjemahkan untuk publik, kita bisa mengetahui oke vaksin-vaksin mana sih kira-kira yang memiliki kemungkinan untuk nantinya bisa digunakan secara cepat ya. Jadi kan kita udah tahu ini ada ratusan sebenarnya kandidat vaksin. Dan lima itu yang sudah fase tiga nih masuk. Jadi lima itulah yang akan masuk ke pasar nantinya sebentar lagi. Oke, baik. Nah sekarang kembali ya itu perjalanan vaksin kita sih memang ada beberapa platform ya. Itu apa namanya kita semoga semuanya juga bisa apa namanya memberikan hasil yang baik sehingga terjadi ada percepatan ya paling tidak seperti itu. Tetapi kalau kembali ke soal penyelarasan new normal, ekonomi, dan berbagai bidang yang lain, ini secara realistis mungkinkah terwujud sebenarnya Bu Brian kalau Anda melihat. Karena kalau misalnya kita lihat contoh saja apa namanya, ini klarifikasi sekalian Bu ya, Bu Brian ya. Ketika kasus positif sempat melanda wakil wali kota Solo, ternyata yang bersangkutan punya riwayat bertemu presiden di istana. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana protokol kesehatan di istana sendiri. Karena ini menjadi pertanyaan masyarakat juga. Kalau di istana pun bisa dalam tanda kutip bobol untuk yang seperti ini. Kalau protokol di istana ini saya nggak tahu persisnya ya dan ada pihak yang lebih berwenang untuk menjelaskan itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kembali lagi flashback dengan perjalanan yang sudah, respon-respon penanganan yang sudah kita lakukan. Sebetulnya pada saat di awal pandemi ini berjalan, pada saat kasus masih satu dua kasus di Indonesia, kalau ingat bahwa kantor staf presiden menginisiasi adanya protokol kesehatan, istilah protokol kan juga munculnya dari kantor kami itu pertama kali. Itu tidak hanya protokol untuk tempat fasilitas umum yang berapa kali saya sebutkan, tetapi juga ada protokol untuk VVIP dan komunikasi. Nah VVIP ini maksudnya adalah protokol kesehatan yang harus diterapkan apabila ada pihak eksternal akan bertemu dengan VVIP atau sebaliknya VVIP akan melakukan kunjungan ke daerah yang memungkinkan terjadinya keterpaparan. Jadi itu sebetulnya kesadaran itu sudah ada, bibit-bibit dari protokolnya itu sudah dibuat jauh-jauh hari. Nah kemudian saya tidak tahu persis bagaimana kejadian yang kemarin, tetapi pada prinsipnya tentu saja protokol dijalankan. Saya paling tidak dari luar, ini karena istananya kan bersebelahan dengan kantor staf presiden, paling tidak dari luar, itu protokolnya cukup ketat. Pemeriksaan rapid test itu dilakukan untuk semua tamu yang masuk, itu tetap dilakukan. Tetapi memang setahu saya tidak melakukan pemeriksaan swab. Tetapi kan begini, sekarang situasinya, kita harus pahami betul, situasinya itu sekarang yang disebut dengan community transmission. Transmisinya itu ada di komunitas. Jadi balik lagi ke isu yang selama ini selalu kita bicarakan. Secara prinsip, kita itu sebetulnya tidak tahu siapa yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 ini. Asumsinya kalau community transmission, Mas Indra, semua orang di Jakarta itu sudah terpapar. Sangat terpapar. Walaupun dia menggunakan masker. Masker itu masker kain, bukan masker bedah. Tetapi, kan ini ilmu berkembang terus. Rekomendasi terakhir dari WHO menyatakan bahwa kalau sudah 10 hari, dan terbukti kita bertahan hidup, 10 hari, dia itu sudah tidak menginfeksikan kepada yang lain. Isolasi sudah bisa dilepas, walaupun nanti PCR-nya masih positif. Jadi, ini memang tingkat edukasi kepada masyarakat, kepada berbagai pihak, ini memang struggle. Di satu sisi kita mau menyampaikan bahwa this is the fact that we face now, bahwa virusnya ada di mana-mana, dan semua orang asumsinya ini adalah pembawa virus, dan resiko kematian itu ada. Tetapi, di sisi lain, kita juga, apa namanya, artinya pesan itu kan kemudian menjadi menakutkan, kan? Tetapi, di sisi lain juga, sebetulnya itu tidak menakutkan-menakutkan amat sih ada upaya kita untuk meminimalisir supaya kita masih tetap produktif, supaya kita tidak, apa namanya, paling mengerikannya kan meninggal, kan? Tidak mati karena COVID-19 ini, begitu. Nah, ini bermain di dua hal ini memang susah sekali. Nah, ini kemudian, Mas Indra, saya mengingatkan saja bahwa terkait dengan serapan yang masih rendah, sektor kesehatan itu kan masih sekitar 7,4 persen serapannya untuk stimulus penanganan COVID-19 dari total Rp87,5 triliun. Ini sektor kesehatan, bukan Kementerian Kesehatan. Jadi, ada beberapa institusi yang kemudian terlibat. Nah, dari dana yang ada, ini masih setengah 50 persennya, ini DIPA-nya juga belum ada. Nah, ini mungkin ke depan yang juga akan menjadi prioritas bagaimana anggaran-anggaran yang belum berDIPA ini lebih banyak difokuskan pada upaya-upaya untuk mengubah perilaku masyarakat. Karena ini menjadi kunci. Tadi kan Prof. Vera sudah sampaikan, walaupun virus ini tampaknya menjadi, saat ini kita merasa menjadi itu adalah solusi, the best solution, tapi perjalanannya masih panjang nih. Ya, betul. Ya, masih panjang. Kan kita nggak bisa sekedar menunggu itu. Artinya, vaksin yang, apa namanya, vaksin yang pencegahan berupa perubahan perilaku, yang pakai masker lah, menjaga jarak, dan menghindari. Disiplin adalah vaksin itulah ya. Betul. Disiplin adalah vaksin ya. Itu adalah sekarang, vaksin yang harus kita lakukan sekarang. Nah, itu kan perlu ada komunikasi resiko yang baik. Nah, ini juga refleksi kita bersama. Sampai saat ini banyak hal yang sudah kita lakukan. Saya sudah berapa kali ngomong di media, selalu berbicara tentang ini. Banyak orang juga berbicara tentang hal itu. Presiden juga memberi contoh, gitu kan. Dan tidak putus-putus untuk menyampaikan. Bahkan untuk cuci tangan pakai sabun pun, itu Ibu Iryana kan menyampaikan itu ya, pada saat peringatan Hari Anak Nasional. Tapi rasanya itu tidak cukup. Mungkin harus ada strategi komunikasi yang lebih sistematis, kemudian juga masif, untuk memastikan perubahan perilaku itu terjadi. Begitu, Mas Indah. Itu mungkin menjadi tantangan ya. Mungkin dana ke depan itu tidak cuma untuk beli obat, tetapi juga bagaimana mempunyai strategi untuk mengubah perilaku masyarakat dengan cara yang lebih sistematis dan masif ya. Ya. Saya kembali begitu. Bu Iryana sering juga tidak henti-hentinya mengajurkan, cuci tangan, dan lain sebagainya itu ya. Tidak hanya Bu Iryana, tapi banyak juga hampir semuanya. Bahkan itu sudah sebenarnya sudah hampir dilakukan, paling tidak sepengamatan saya, di elemen masyarakat apapun, untuk masuk sebuah klaster perumahan saja, cuci tangan. Dan itu kesadaran diri itu, Bu. Tidak, 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 apa namanya, tidak menjadi sebuah beban. Justru seperti itu sudah kebiasaan. Saya kira di masyarakat kita sudah seperti itu. Tapi persoalan begini, Bu. Ya itu tadi, contoh saja misalnya di istana. Pasti kalau bicara di istana, apapun pasti ketat. Jangan bicara protokol kesehatan. Apapun itu pasti ketat. Kita semua mengetahui itu. Tetapi buktinya sempat ada hal yang seperti itu. Lolos paling tidak ya. Walaupun sekarang Pak Wakil Wali Kota Solo pun sudah dinyatakan sembuh ya. Bukan sembuh sih, sudah dikatakan tidak positif. Pertanyaannya begini, ketika kita mau melaksanakan normal dengan protokol kesehatan, aktivitas perekonomian ataupun aktivitas apapun itu jalan, sementara protokol kesehatan harus ketat. Pertanyaannya protokol kesehatan yang ketatnya yang seperti apa? Saya ingin bertanya ke Prof. Hera misalnya. Seperti saya setiap hari di kantor, pasti melalui, apa namanya, mengukur suhu, apa namanya, tubuh dan lain sebagainya. Kemudian ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Semua sama, hampir semua kantor mungkin saya kira demikian. Kantor-kantor yang, kantor-kantor besar ataupun kantor-kantor kecil gitu ya. Saya kira demikian. Karena mereka, mana ada orang mau tertular penyakit kan begitu. Tapi persoalannya, apakah cukup misalnya untuk masuk istana itu rapit? Tadi misalnya. Mengukur suhu tubuh. Apakah itu cukup begitu? Kalau jaga jarak, okelah, sudah diatur semua kantin, segala macam, 50 persen maksimal. Bahkan di kantor pun 50 persen. Tapi sebenarnya untuk masuk kantor sendiri misalnya, apakah cukup? Karena dia sendiri mungkin enggak tahu. Seperti kata Bu Brian, orang yang membawa virus, dia sendiri pun mungkin enggak tahu dia membawa virus begitu. Prof. Vera. Terima kasih. Susah-susah gampang menjawabnya. Karena begini, seyokianya, dan semestinya sih dianjurkan, bahwa tes rapid antibody tidak digunakan. Itu kan hanya untuk melihat apakah kita pernah terpapar oleh virus. tapi tidak menyatakan bahwa virusnya itu ada. Nah, yang berbahayanya adalah kita ini kan banyak yang tadi orang tanpa gejala dan itu justru sebagian besar dari mereka-mereka yang terinfeksi COVID itu tanpa gejala. Dan dari situ, kalau dia virusnya positif, kita tahu penularnya bagaimana. Dia kan droplet, kemudian juga ada sekarang-sekarang banyak bukti menunjukkan juga airborne. Airosol jelas, itu pasti kena yang teman-teman kita sejawat dokter yang memang dalam melakukan tindakan banyak menghasilkan aerosol. Nah, jadi, mestinya, kalau menurut saya, kalau kita mau misalnya ini menjadi sesuatu atau adaptasi kebiasaan baru itu, menyiapkan semuanya, itu ada dua. Ininya adalah, tadi, disiplin. Kita lihat sendiri, tidak semuanya sebenarnya Mas Indra mengikuti atau mentaati disiplin tersebut. Bahkan, saya ada kontak dengan beberapa pejabat yang pokoknya maunya dibuka cepat sekali. dia pakai aja rapid test. Nah, itu kan benar-benar membahayakan, gitulah. Alih-alih, misalnya, ekonomi meningkat, justru, kalau ketemu nantinya itu banyak yang PCR positif, malahan, justru orang tidak mau lagi pergi ke Indonesia, karena tidak melakukan tes massal dengan baik. Jadi, itu nanti bisa backfire, gitu, kalau menurut saya. Oh, jadi maksudnya dibuka, ini akses masuk ke Indonesia, begitu maksudnya Bu? Ya, diantar kita domestik juga, kan semua orang masih enggak yakin pada dirinya sendiri, kan? Kan, seperti tadi bahwa tidak mau pakai publik-publik ya, transport itu berarti bisa aja pesawat, kereta, dan sebagainya, karena kita tidak yakin sebenarnya dengan teman-teman kita satu gerbong, gitu. Nah, jadi itu kan yang kuncinya adalah bagaimana sih kalau kita mau supaya ini nih, kita betul-betul sambil menunggu ya, waksin tes massal sebenarnya. Tes massal ya? Jadi tes massal PCR, nah PCR itu ada dua, PCR itu ada yang tadinya kita pakai, misalnya yang open system, itu yang namanya RT-PCR, yang kalau media semua udah tahu deh itu apa, yang kedua, yang closed system, yang sekarang namanya TCM, tes cepat molekuler. nah tes cepat molekuler, itu apa, safe ya, dalam arti aman untuk ininya, petugas tenaga laboratorium dan lingkungan, karena sistemnya itu, dia close, jadi ekstraksi, segala macam itu tidak di laboratorium yang terbuka, gitu. nah bagaimana caranya supaya kita atau pemerintahlah bisa menyelenggarakan itu untuk masyarakat, dalam arti kan berarti menekan, menekan harganya ya, karena itu kan pakai kartridge dan kartridge itu layak. Biayanya tinggi seperti itu. Industri, ini industri, ini urusannya adalah urusan biaya, urusan makanya yang sebenarnya kalau hukumnya dimanyati banyak, ya mestinya harganya turun dong, gitu. Bayangin berapa juta, gitu loh. Gantung supply-nya, bukan supply-nya. Sedikit harganya tinggi. Kayaknya sekarang sudah mulai agak stabil ya, dalam arti semua-semua sudah punya dan teknologi juga sudah share banyak, gitu. Jadi, itu sih sebenarnya ke- strateginya adalah pemeriksaan yang banyak untuk ini. Maksud saya begini, Bu. Lebih bagaimana agar aktivitas yang perkantoran atau apapun aktivitas perekonomian itu tetap berjalan dengan baik, tetapi protokol kesehatannya jaga. Oke, protokol kesehatan sekarang ini kan selalu disampaikan ke masyarakat dalam memakai masker, kemudian sering cuci tangan, apa namanya, physical distancing. Tapi kan ini kan apa namanya, kita semua tahu ini kan tidak terlihat kasat mata, begitu ya, virus ini. Bahkan mungkin orang yang punya virus itu, pembawa virus itu, dia sendiri tidak tahu sebagai pembawa virus, karena mungkin tidak pernah berpergian dengan naik pesawat atau naik kereta, karena dia tidak pernah melakukan tes, akhirnya seperti itu. Dia pun tidak tahu, tapi dia harus ngantor. Sementara untuk masuk kantor, atau dia beraktifitas di mana, tesnya diukur suhu tubuh, itu saja itu. Terus kemudian pakai masker. tapi kan kita tidak tahu pada saat-saat tertentu kemudian ada droplet, kemudian tertular ke orang yang lain. Inilah yang kemudian, bagaimana mendeteksi agar benar-benar orang yang terscreen itu masuk, seperti contohnya ke istana misalnya, itu benar-benar terscreen, oh ini tidak ada virus. Apakah mungkin hal itu dilakukan kira-kira? kalau misalnya, kalau misalnya mau bilang bahwa kita kembali ke PSBB, ya, seolah-olah kan orang dibatasi geraknya, maka kayaknya sepertinya itu bukan pilihan lagi ya. Bukan menjadi pilihan lagi. Tetapi, sekarang itu tadi, perluas tes, dan kemudian, ini orang-orang yang tidak disiplin, ini mau kita apakan sih? mau kayak Singapura itu yang the fine country, fine city, atau apa ya. Jadi, ada peraturan-peraturan yang cukup keras supaya orang itu ada efek jiranya. Jadi, misalnya itu. Karena, betul loh, jadi bahwa dengan dibukanya perkantoran maupun semuanya itu memang jadi lose. Apalagi kemudian tahu bahwa vaksin di media katanya sudah tersedia nanti buat Indonesia bulan Januari lah. Januari, ya. Ya, di media, di media. Itu menyebabkan orang itu merasa lebih kendur lagi ya. Harapan besar. Oke. Transparansi ini yang harus diberikan kepada publik. Bahwa belum ada vaksin itu ya? Seperti tadi dokter Brian katakan atau Mbak Brian bahwa komunikasi publik, komunikasi risiko, komunikasi risiko. Nah, itu yang kayaknya orang gak boleh bosen deh. Jadi, ngomong tiap hari udah kayak transistor bodol gitu. Nah, itu yang harus dikerjakan oleh mereka-mereka yang didengar. tapi jangan menggunakan figure-figure yang bermain-main dengan kata-kata gitu. Jadi, yang inilah kita pilih lah siapa sih yang bisa mewakili keduanya ya. Jadi, apakah pemerintah ataukah juga yang lain-lain ya. Jadi, masyarakat lah. Supaya ini kita tuh jelas itu policy-policy itu sampai ke mereka tapi berdasarkan transparansi. Jadi, buka sebenarnya itu bagaimana sih? Sehingga, oke, ini berarti oke, kita akan memiliki vaksin yang datang dari luar lagi di uji klinik tapi setiap vaksin seperti juga kita ketahui pada dasarnya itu belum tentu semuanya akan sama. Belum tentu akan cocok lah ceritanya. Lima, ini kan sudah fase tiga. Berarti fase duanya sebenarnya udah bagus. Cuma sekali lagi kan makanya dicobakan di seluruh beberapa negara lah. Maksudnya kan supaya apa? Supaya nanti apakah ada perbedaan. Kita kan lingkungannya beda sama di Korea. Kita kan lingkungannya beda sama di Mongolia misalnya. Apakah kalau di daerah di Indonesia itu nantinya juga dengan orang-orangnya itu akan cocok. Seperti itu yang mungkin harus diberikan. dikomunikasikan dengan baik ya. Sekalian mungkin di forum ini juga kita sampaikan bahwa sebenarnya vaksin misalnya yang sekarang diuji klinis itu masih uji klinis. Belum tentu berhasil begitu, Bu ya? Bukan belum tentu berhasil tapi respon dari mereka-mereka relawan itu belum tentu bahwa betul-betul 100% ada. Kalau lihat dari fase 2 itu pastinya sudah berhasil mestinya sudah meningkatkan antibody. Tapi kan sekarang harus lebih besar itu kan limited terbatas. Dan kadang-kadang itu hasil yang kedua baru keluar sekarang tapi tiga sudah mulai masuk. Itu maksudnya apa? Kan percepatan. Jadi kita nggak usah nunggu ini dulu. Kita cobain dengan yang besar langsung. Toh kalaupun itu mas lancar lah bahasanya kalau tadi gagal atau sukses lancar lah ya bahasanya lancar ya. Itu pun juga belum awal tahun ini, Bu ya. Karena itu masih harus diproduksi dulu ya. Oh ya, ya. Tapi nggak tahu kalau Sinovac-nya ya. Sinovac-nya mungkin dia udah lebih siap daripada kita. Ya, artinya kan kita mau memberikan gambaran ke masyarakat. Jangan sampaikan dur gara-gara dengar berita uji klinis vaksin. Itu poinnya. Poinnya itu mungkin. Jadi pengertian kepada ini karena memang sudah terjadi pengenduran itu karena tadi rasanya bahagia setelah kita itu terkungkung beberapa bulan sungguh mati saya juga bahagia juga. Gitu. Itu ada harapan lah. Nah, harapan itu boleh. Dan kita tidak boleh putus asa kan. Tapi tolong kita belum protektif. Kita belum terlindungi. Jadi itu tadi. Pokoknya jangan memikirkan diri sendiri. Kayaknya itu deh mesej-nya deh Bu Brian. Jangan berpikir tentang diri sendiri. Berpikirlah tentang orang lain. Bahwa kayak kita ya misalnya kita nggak tahu karena sehat. Tapi mungkin kita PCR positif dan ada virusnya. terus jalan-jalan aja kan. Dan justru jalan-jalan tanpa tadi proteksi yang baik. Benar-benar mengikuti itu akan sebenarnya membantu orang lain. Bukan membantu kita. Dan membantu seluruh bangsa sih. Bikin-bikin nggak nyebar-nyebarin penyakit ke daerah-daerah yang masih nggak imun itu. Dan Mas Indra kalau boleh saya nambahin ya Mas Indra ya. Silahkan. Tadi terkait dengan tadi pesan yang disampaikan oleh Prof. Herat tadi menarik tadi tuh kan bagaimana supaya kita membangun rasa solidaritas dan tanggung jawab setiap orang untuk tidak menularkan kepada orang lain begitu ya Prof. Herat ya. Tapi saya juga ingin menambahkan juga nih Mas Indra terkait dengan perkantoran nih. Seringkali kan stressing kita itu adalah perubahan perilaku per individu dari individu-individu ya. Tapi sekarang juga kita harus dorong juga bagaimana instansi-instansi itu juga melihat regulasi internal mereka yang bisa pastikan penularan itu tidak terjadi. Menurut saya penting jadi tidak sekedar mempersiapkan infrastruktur tadi yang saya sampaikan kan Maaf Mas Indra sampaikan mungkin disediakan hand washing station di beberapa tempat ada hand sanitizer ada yang sudah menyiapkan masker itu adalah penyiapan equipment tetapi regulasi internal itu juga perlu diatur misalnya adalah ini ada kaitannya juga tadi dengan bagaimana semakin meminimalisir transmisi misalnya adalah masalah mengurangi tatap muka frekuensi tatap muka itu dikurangi kemudian menerjemahkan menghindari kerumunan saya melihat compliance tempat-tempat kerja untuk yang 50% seperti itu ya staffnya datang pengaturan itu mereka memaknainya itu hanya sebagai sebuah oh itu aturan mengatakan terus tetapi tidak memahami esensinya itu adalah untuk menghindari kerumunan mengurangi jarak satu meter karena kemungkinan droplet itu melontarnya sampai sejauh itu jadi tidak mempertimbangkan misalnya ruangan saya sebesar apa ruang kerjanya seperti apa pengaturan tempat duduk esensi dari pengaturan tempat duduk itu seperti apa gitu kan mengatur jadwal orang kerja sebagian masuk pagi sebagian masuk siang tujuannya untuk apa orang misalnya bahwa itu sebetulnya reasonnya adalah supaya tidak terjadi kerumunan di public transportation tetapi kadang-kadang lupa pengaturannya sudah dibedakan dua atau tiga jam berbeda tetapi pada masa siang pas jam makan siang semua ngumpul di kantor dan kemudian di kantin di kantin makan masker dibuka orang kita senang ngobrol makan senang ngobrol betul ini sekarang sudah harus dikurangi ngomong yang perlu-perlu aja gak perlu ngerumpi karena ngerumpi juga bisa menyebabkan itu kan ada regulasi-regulasi juga di dalam internal dalam lift itu sudah sering terjadi juga itu bu ya ya gitu kan lift itu juga saya lihat sebenarnya di protokol awal kita ada tentang penggunaan lift ini orang misalnya diatur menghadap ke dindingnya tapi kepikiran gak si dinding itu dibersihkan reguler begitu kan kemudian apa tuh tombolnya itu kan dibersihkan reguler ada saya lihat di BNPB misalnya dia pakai sudah pakai tusuk tusuk gigi itu untuk ganti nyocoknya itu tapi yang menarik adalah setelah ditusuk yang begitu dibalikin lagi sebenarnya ada tempat untuk membuang karena orang gak ngerti esensinya apa jadi memang PR untuk risk communication ini memang masih PR banget buat kita Mas Indah ini juga saya titip juga nih media juga harus membantu untuk ini jadi jangan hanya mengangkat isu-isu yang lagi hot saja membuat supaya viewernya banyak begitu kan tapi melupakan melupakan tugas untuk mengedukasi masyarakatnya mungkin harus dibantu juga nih ini yang disampaikan Bu Briyan ini kan salah satu edukasi yang sedang diberikan saat ini yang melalui cross-check ya tapi di tempat kami bekerja juga kalau boleh kita sampaikan itu sangat ketat memang dilakukan Ibu dan 50% itu ada recent bahkan sekarang kantin cafe pun itu kalau cafe sudah tidak ada mejanya jadi beli langsung pergi beli langsung pergi untuk kantin juga terbatas satu orang satu meja nah tetapi apakah kemudian ini bisa diterapkan ke seluruh perkantoran yang lain kita tidak tahu Bu berbagai bidang itu mungkin kantornya jauh lebih kecil tapi harus masuk semua karena bidangnya ini tidak mungkin dilakukan shifting yang bisa dilakukan biasanya 5 hari kerja 2 hari libur kemudian diubah menjadi 4 hari kerja 3 hari libur atau sebagainya itu kan banyak dilakukan juga pola shifting seperti itu mungkin tidak bisa juga berbagai bidang terkait dengan hal itu sehingga akhirnya toh juga apalagi ini tidak kelihatan dan lain sebagainya akhirnya banyak orang yang merasa benarkah ini mungkin juga bisa diteliti oleh pihak-pihak KSP sebenarnya kalau mungkin punya lembaga riset benarkah sebenarnya masyarakat kita ini jauh lebih khawatir dampak ekonomi akibat pandemi ini daripada wabah itu sendiri kira-kira bagaimana Bu Grian dari pandangan istana melihat ini iya saya ingat ada karena kan ada forum rutin ya yang dilakukan oleh KSP melibatkan para pakar saya ingat memang sempat ada kajian yang mengatakan semakin lama apa namanya waktu itu masih dalam konteks PSBB ya maksudnya PSBB kan kita ngeliatnya bukan PSBB nya tapi kemudian pengetatan orang-orang untuk berinteraksi dan segala macam itu dibatasi nah itu semakin lama itu dilakukan ternyata juga tidak menyebabkan kepatuhan akan semakin tinggi bahkan cenderung menjadi menurun kepatuhannya nah itu juga artinya kan ya ini harus kita faham ini kajian antropologinya ini kayaknya teman-teman antropologi juga sudah mulai bergerak tapi saya belum melihat kajiannya mungkin harus dilihat juga nih tipikal orang Indonesia kayaknya kita mesti ada sesuatu yang strategi yang berbeda gitu kita ini bukan tipe orang yang kalau dipaksa itu apa namanya kemudian comply untuk melakukan kita itu orang yang mungkin karena ini loh berusaha bertahan survive dengan apapun situasi yang terjadi jadi kita pandai mencari celah-celah kalau diatur dia akan mencari celah dimana dia bisa mengakali itu aturan dibuat untuk dilanggar begitu jadinya ya karena itu di satu sisi dengan kacamata positif sebenarnya menunjukkan betapa daya survival kita itu tinggi kita berusaha untuk menyiasati kondisi-kondisi yang ada begitu gitu mungkin masih beraya itu hal-hal makanya kajian-kajian terkait dengan penanganan kita sudah mulai kita sudah mulai harus bicara kajian antropologi seperti ini karena kalau kita bicarakan tadi ini kan sebenarnya lebih pada perilaku dan lain sebagainya betul aku setuju aku setuju kita harus melihat dari itu antropologi sosial dan budaya next episode ini kayaknya kita bicara karena lihat aja misalnya mengenai bencana aja mengenai bencana kita tahu kita tinggal di daerah yang memang sangat terawan tapi bahwa kita akan kemudian mengalami celaka atau tidak itu kan terserah kepada takdir ya jadi dan kemudian juga untuk kembali ke kan terserah takdir kemudian bencana datang survival dari manusia-manusianya itu itu cepat sekali kembali pulih itu berbeda loh dengan misalnya apa yang terjadi di hamila di Jepang gitu orang bisa arah kiri karena itu tapi kita balik lagi kawin lagi kalau kini kok jadi soal kan kenapa jadi kesana ya jadi kesana provera kenapa habis barangnya hilang terus apalagi ya gitu ya bisa menarik diskusi kita ini tapi provera kalau boleh saya apa namanya tarik ke soal perilaku tadi ya bukan bicara soal antropologi itu mungkin next episode kita bahas dari survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga ya kalau saya kutip juga Cyrus Network itu menyebutkan bahwa ternyata masyarakat ini memang jauh ingin kembali bekerja maksudnya ingin kembali ke kantor ingin kembali beraktifitas secara ekonomi tingkatnya itu 70 sekian persen lebih 74 persen bahkan sampai 80 persen artinya memang ini bukan soal kemudian saya coba bertanya tadi apakah mereka yang jauh lebih takut dari faktor pandemi daripada lebih takut pada faktor ekonomi daripada pandemi itu yang ingin kira-kira bagaimana dari provera yang melihatnya karena mungkin karena virus apakah virus ini merasa mungkin ya mohon maaf misalnya ini oh gak seperti semengerikan AIDS misalnya gitu HIV AIDS atau gak semengerikan virus apa gitu kan karena kelihatan sakit kemudian seperti itu loh provera apakah mungkin demikian saya kira pada awalnya kita semua takut kok dengan virus ini betul di awal-awal ya di awal-awal betul ingat aja waktu PSBB Jakarta sangat tegang sepi nanti tegang benar-benar tegang kemudian sepi orang tidak kemana-mana berarti orang takut sebenarnya apa yang terjadi kepada mereka tapi pas awal pas awal kemudian itu dibuka yang bereaksi banyak sebenarnya bahwa kenapa itu dibuka yang sosioekonomi tinggi dan menengah karena mereka mungkin tabungannya cukup untuk mungkin tiga bulan lagi atau itu diperpanjang sedikit tetapi mereka-mereka yang memang tidak punya jalan lain dan harus keluar tidak mungkin bisa bertahan nah disitu dilemanya itu kan disitu jadi waktu itu dibuka PSBB itu yang sangat bukan kita bukan terperanjat tapi kita sedih sekali dan bukan gimana ya sedihnya sedihnya karena berarti bahwa jadi kita sudah looking lihat ke depan bahwa tes akan makin banyak kita udah tahu dari sudut tenaga laboratorium ini akan menjadi tidak bisa dikontrol lagi betul bukan new normal tapi kembali ke normal sebelumnya padahal pengertian new normal adalah tetap berjalan tapi bukan seperti dulu gitu ya tapi itu sepertinya tidak menjadi pemahaman sekarang ini kenyataannya begitu Prof. Ya saya pikir ya pada pada ininya ya kebanyakan kebanyakan akhirnya perginya apa sih kenapa sih alasan alasan kamu mau membuka ini kenapa alasan kamu melakukan tes yang sebenarnya tidak perlu tes tes itu ya itu ekonomi baliknya ke ekonomi lagi baliknya ke ekonomi lagi nah sifat ini kita pasrah itu itu kan yang berbeda dengan orang-orang Barat orang-orang Barat enggak akan pasrah kalau kita pasrah jadi kita akan menerima kalau nantinya misalnya mestinya dipanggil sekarang terus aku enggak ini kan berarti kelupaan nanti gimana kelupaan dipanggil terus jadi tua-tua terus rentah gitu jadi itu joknya orang-orang sih joknya sulit saya pikir ini kompleks sekali masyarakat kita juga kompleks gitu ya itu tadi kita kan ya silahkan dokter mungkin itu sebabnya mas Indra kalau kita lihat di skema peranganan covid-19 kita dari awal itu kan tidak hanya sektor kesehatan ada jaring pengaman sosial mengapa kemudian ada program apa namanya sembako untuk Jabodetabek kemudian apa dalam bentuk uang itu untuk daerah-daerah lain di luar Jabodetabek kemudian juga arahan presiden supaya 25-30% dana desa yang seharusnya dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat itu dialihkan dalam bentuk BLTD ya ini sebenarnya apa apa namanya ini sudah diprediksi dari awal hanya kemudian kan tidak bisa kalau ini dilakukan terus-menerus nih ini sadia sudah bisa menyebabkan kita harus realokasi dan refocusing nih dana tanggal iya karena itu bukan solusi-solusi sebenarnya kan Bu itu kan hanya penjam apa jaring-jaring pengaman sementara saja ya betul belum lagi bicara penyalurannya kan terjadi banyak persoalan bukan karena ketidakmampuan dan ini dari aparat pemberitahan tetapi kalau kita lihat memang persoalan data data di negeri kita ini kan selalu juga menjadi persoalan mulai itu bicara pemilu mulai bicara pembagian bansos atau bantuan dari pemerintah bicara dan lain-lain fasilitas dan negara persoalan dari data data kependudukan kita yang mungkin sampai sekarang bisa disebut amburadul nah itu kan persoalan ini aja mas Indah ini aja mas Indah ini di saya ada komunitas nih di seberang tempat tinggal saya komunitas seniman coba dalam kondisi kayak gini kan gak ada mereka tawaran-tawaran manggung gitu berpulang hidupnya dimana kita pegawai kita working from home melakukan aktivitas melalui komunikasi internet gaji kita jalan terus ya gitu nah sementara mereka penghasilannya dipotong gak bu Brian? ya fasilitas yang dipotong fasilitasnya kan banyak banget dipotong gaji ke 13 gak dapet THR gak dapet nah sementara sementara saudara-saudara kita yang seperti itu dia gak ini otomatis gak mendapatkan penghasilan begitu nah kayak begitu kemudian gimana pada saat mereka harus memilih takut mati karena covid atau nekat keluar begitu kan ya apa namanya karena mereka gak bisa makan mereka akan mereka akan memikirnya adalah saya butuh makan mati belum tentu dan itu dan itu apa namanya sangat sangat jelas terlihat bu sebenarnya bu bukan sekedar apa namanya bukan sekedar omongan dan lain sebagainya tapi itu real sangat real terjadi di sekitar kita gitu bahwa memang mereka yang pendapatannya bisa justru harian jadi harian sektor informal itu loh itu persoalannya sehingga ketika disurvey pun wajar banyak orang kembali bekerja nah tetapi ketika bicara protokol kesehatan makanya saya ingin mendekatkan realistis gak sih protokol kesehatan yang dilakukan walaupun untuk kesadaran diri sendiri toh cuci tangan pakai masker apakah cukup dengan itu karena kan banyak sekali ketika kita berinteraksi dengan pihak lain ketika bekerja melakukan aktivitas ekonomi kita pasti berinteraksi dengan orang lain seketat apapun kita lakukan pasti juga akan ada potensi-potensi penularan ke sana makanya jawaban yang lebih baik adalah stay at home itu udah jawaban yang lebih baik tapi persoalannya kan gak mungkin begitu nah adakah tools adakah cara untuk kemudian bisa mengeksplorasi mengetahui bahwa oh ini positif tahan dulu di rumah oh kamu potensi reaktif tahan dulu di rumah dan lain sebagainya kayak gitu loh untuk bisa melihat itu sih sebenarnya mungkin sebagai kesimpulan juga Pro Vera dan juga Bu Priyan di perbincangan kita kali ini kalau aku ya kalau menurutku kan kita udah tadi bicara mengenai protokol kesehatan dan sebagainya tapi sekarang kita yang perlu diperlukan dan saya pikir harusnya kita ke situ untuk memutus rantai penularan itu akses pemeriksaan yang terjangkau bagi semua orang sekarang kan itu kayak ada seleksi sebenarnya tadi awal-awalnya mereka yang hanya mereka yang sakit tinggal jala berat terus kemudian oke kemudian sekarang baru kita mulai ada kontak tracing ya jadi berarti apa yang diperlukan perbaikan dan peningkatan kapasitas tes nah perbaikan dan peningkatan kapasitas tes ya itu kita catat Bu ya oke terus yang kedua nah kita harus juga ini kan berarti kesehatan kan yang berperan kan ya sistem kesehatan nasionalnya gimana coba kita lihat lagi kita pelajari lagi itu berfungsi tidak jadi yang kita perlu perbaikan yang perlu perbaikan itu apa sistem surveillance kita terus pelacakan kontak ya ini saya tahu saya udah baca beberapa laporan yang dari DKI itu mereka melaksanakan pelacakan kontak dengan cukup baik kemudian isolasi nah isolasi mandiri katanya nah lawang orangnya itu gak disiplin gimana ya mau isolasi mandiri dia juga nah isolasi itu berarti kan kalau bisa ya di isolasi secara yang dengan protokol yang baik secara kesehatan secara kesehatan secara isolasi dipenuhi semua betul jadi berarti apa sih berarti kan ada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pembangunan dan transformasi dari sistem kesehatan nasional oke itu catatan sebagai penutup kita Ibu Herawati mungkin dokter Berian sebagai penutup juga supaya ini realisis dokter Berian benar-benar mengingatkan masyarakat tapi juga bisa dijalankan paling tidak sekedar cuci tangan pakai masker social distancing itu sudah pasti dilakukan oleh masyarakat saya kira ya mungkin Mas Indra yang mau saya sampaikan adalah bahwa tadi masalah pakai masker cuci tangan menjaga jarak itu adalah kondisi minimal yang harus dilakukan kondisi minimal ya kondisi minimal ya tentu saja itu tidak cukup nah hal lain yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memastikan tracing bisa dilakukan ada cara untuk melakukan tracing dengan cepat dan hasilnya bisa diketahui juga dengan tracing dilakukan dengan mudah dan hasilnya bisa diketahui dengan cepat karena semakin cepat kita melakukan tracing untuk setiap kasus positif akan semakin itu akan sangat membantu untuk kita mengurangi perbanyakan kasus-kasus yang lain itu kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab menekankan tanggung jawab pribadi untuk melakukan isolasi mandiri jadi tidak harus dengan segala keterbatasan jika ada ketidakmampuan dengan alasan apapun untuk melakukan memastikan bahwa dia positif atau tidak atau OTG atau tidak punya komorbit atau tidak yang penting isolasi mandiri dan itu tidak harus disuruh bukan karena dinas kesehatan menyuruh atau dokter menyuruh atau perusahaan yang memaksa itu tapi setiap individu harus tahu bahwa saya ini mungkin positif saya harus melakukan isolasi mandiri bahwa itu 11-10 hari dilakukan harus saya lakukan dengan tanggung jawab pribadi tidak terus kemudian mencari-cari cara datanglah ke mal datanglah ke apaan tidak apa-apa sebentar nah jangan seperti itu mungkin itu kali mas Indra yang bisa saya sampaikan sekali lagi ini tambahan dari syarat minimal memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak kemudian menghindari kelumpulan terima kasih mungkin satu lagi Bu Brian sebagai penutup kira-kira perlu gak adanya aturan penegakan hukum paling tidak begitu Bu bagi mereka yang melanggar sehingga kalau arahan-arahan saja kemudian sampai saat ini kan kalau karena saya kerja saya butuh kerja saya butuh makan hari ini maka saya tetap keluar walaupun OTG tadi arahan untuk itu sudah ada kan dari presiden arahan sudah ada ini saya juga lupa harus saya lihat lagi arahan yang sudah ada kemudian kalau tidak salah waktu itu memang akan ada instruksi dari presiden kepada kepala-kepala daerah untuk apa namanya memastikan tadi ada sanksi hanya bentuk sanksinya seperti apa ini yang masih didiskusikan karena sanksi itu tidak harus dalam bentuk sanksi penjara bisa juga sanksi sosial ini yang kemudian harus didiskusikan karena kami yakin setiap daerah acceptance-nya itu akan berbeda-beda mungkin sanksi apa namanya denda mungkin tepat di Jakarta misalnya tetapi di beberapa daerah mau didenda gak ada duit untuk bayar itu mungkin sanksi sosial lebih tepat nah ini ada kajian yang lebih mendalam bentuk sanksinya seperti apa yang akan diputuskan oleh daerah masing-masing yang mengkaji karena diserahkan kepada daerah sebetulnya kan kembali lagi kembali lagi bahwa apa namanya kepala daerah dengan satgasnya itu kan masih mempunyai peranan yang penting dan sekarang kan kepala daerah satgas ini juga sudah mulai melibatkan banyak yang sudah mulai melibatkan universitas-universitas setempat kan untuk membantu percepatan penanganan yang lebih spesifik di daerah masing-masing tetapi sekali lagi bahwa arahan utamanya memang sentralistik dari pusat dan itu arahan presiden sudah ada ya tinggal nanti bentuk perkulisnya seperti apa itu mungkin yang harus dikawal dilihat kembali saya juga belum terinformasikan dengan baik terkait dengan hal ini oke tapi paling tidak semua apa yang kita diskusikan hari ini sebagai pengingat kita semua masyarakat Indonesia baik dari pemerintah juga pengingat juga baik juga untuk teman-teman di DPR yang harusnya juga ikut hadir pada forum diskusi kali ini kita semua seluruh elemen masyarakat paling tidak untuk mengingatkan bahwa new normal ini lagi-lagi bukan seperti normal sebelumnya kita ada protokol kesehatan yang ketat kita jaga agar penyebaran corona atau COVID-19 ini segera juga berakhir sambil kita sama-sama menunggu vaksin yang dibuat oleh Ekman ya dan beberapa lembaga yang lain kita tunggu semoga ada kabar yang baik sambil kita menantikan hasil uji klinis dari vaksin yang diambil dari Sinovac Tiongkok, China tapi paling tidak terima kasih Prof. Vera terima kasih Bu Brian atas waktunya dalam diskusi cross-check kali ini selamat siang sampai jumpa Assalamualaikum dan itulah diskusi cross-check pada kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung dan mengaksikan cross-check medcom.au Sampai jumpa Sampai jumpa